wess ini terjang badai salju teman-teman perjalanannya bakal menempuh waktu 5 jam naik kereta ini di dalam keretanya teman-teman ada cafeteria juga kayak gini ini dia vibenya banyak yang bilang Stockholm ini kayak capital of Scandinavian countries gitu loh persip 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 speaking no aing halo teman-teman ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana musim dingin kali ini merupakan pengalaman gak terlupakan bagi kita karena kita libur ke negara-negara Scandinavia di kutub utara dimana matahari hampir gak ada selama sehari penuh suhu bisa sampai minus 20 derajat nyetir di salju bertemu hewan-hewan kutub dan pastinya hunting aurora yang cantik banget menari-nari di langit perjalanan perjalanan kita mulai dari kota Tromsø di ujung utara Norwegia yang berada di atas lingkaran arktik lalu ke Oslo ibu kota Norwegia dan lanjut melihat kota Stockholm di Sweden yang cantik dan maju banget penasaran dengan keseruannya yuk ikutin vlog series kita winter holiday di negara-negara Scandinavia selamat menikmati selamat menikmati kita rencananya mau berangkat jalan kaki ke stasiun kereta buat mau ke Oslo yuk semoga gampang garet-garet kopernya di bersalju gini wow selesai luar bersalju sekali teman-teman ini dia wah ini yah weshulah aku pake kopernya kopernya dulu ntar wesh itu terjang badai salju teman-teman ayo jalan muka ku basah dan dingin wesh 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 aduh ini tebal banget nih salju nya teman-teman garet-garet koper stasiunnya cuma 5 menit sih muka gak kebasahan soalnya kedingin ntar nih kalau di kereta sampai ketemu di stasiun teman-teman teman-teman basah gini tasnya eh salju sepatunya basah sepatunya basah juga sama aduh kita udah nyampe di Oslo Central Station mau langsung ke platform kayaknya karena di jadwal dupakan pengumumannya udah ada buat ke Stokholm di platform berapa ini mau langsung aja itu platformnya belas yuk ini ada beberapa peron gitu ya teman platform semacam-macam tujuannya ada yang ntar kota di norwegi aja ada yang luar negeri seperti yang kita ambil ini sekarang ke Stokholm sebagian oh udah bisa dibuka ini wagon 3 tapi ini kita berapa ya? 3 ya? oke ya teman-teman jadi kita udah mulai jalan ini keretanya ke arah Stokholm jadi dari Oslo ke Stokholm ini akan menampu jadi ini jam 6 kita bakal sampai di Oslo itu jam 11 15 jadi sekitar lima jaman lah perjalanan keretanya dari Oslo ke Stokholm ini nih kita dari Oslo kita disini di norwegia mau ke Stokholm disini perjalanannya bakal menempuh waktu lima jam naik kereta 626 pound 4 Stokholm 626 pound 4 Stokholm 3 4 5 626 pound 626 pound 5 6 6 ini di dalem keretanya teman-teman ada cafe tarya juga seperti ini jual oh ini jual rice bowl ada rice bowl rice bowl-an Terus ini ada jual smoothie Lengkap juga nih, ada sandwich-sandwich juga Minuman-minuman Ini kasiernya, lagi gak ada orang ya Ini kalau mau kopi Ini mejanya Mau kopi dulu teman-teman Halo, bisa aku beli kopi? Apa itu? Coffee... Only regular coffee Okay, ya, this one And if you bring the coffee, you can refill the coffee Okay, thank you You want your receipts? No, it's fine Thank you You can have milk if you want How can I refill this? You just press this button, right? Yeah, you just press this Okay You just put the coffee here and push the button Okay, thank you Kopi dulu teman-teman Jadi kopinya tuh Kita kemasin kopi Terus bisa di-reveal Mantap juga nih Masih panas Ini tuh pemandangannya Pemandangan kota di Sweden Gak tau nih Di kota apa Kita mau review WC dulu ya teman-teman Kan ada WC nya WC nya Kayak WC-WC pesawat gitu ya Tapi ini Oke sih Cukup luas gitu Buat seukuran WC kereta ya Ini ada WC nya Terus ini ada tisu toilet Sama buat Apa sih? Buat bayi gitu Kita udah nyampe di Stockholm Central Station Sekarang kita mau langsung ke apartemen Airbnb nya Ya Buat naro koper dulu sih Abis itu mau langsung jalan-jalan Kita mau naik Kesapu ya kesananya Yuk ikutin terus perjalanan kita Kita berapa stop nih Keretanya 7 stop ya Soalnya kita mau naro si koper dulu Terus Baru bisa lanjut keliling-keliling Kita udah nyampe di apartemennya nih Cuman karena kita Check-in nya baru bisa jam 3 Dan ini masih jam 12 Yang kita mau store Koper nya Di Luggage room Kita belum bisa check-in nih Bisa Oke Oh ini dia ruangannya Aman 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 Sekarang kita ada di kota tuanya Stockholm Stockholm Old City Ini banyak ganggang sempit gitu Kayak Kiri kanannya toko dengan bangunan tua Katanya sih ini kayak Area yang paling tua Yang ada di Stockholm ya Tapi gak tau dari tahun berapa adanya Ini kayak gini vibe nya Ini kayak gini vibe nya Wah ini banyak Ini ada toko Beer tua gitu kayaknya Pub Pub tua Terus ini toko antik Ada toko antik Emang keliatan tua banget sih ininya Si vibe vibe nya itu Tapi sayangnya cuacanya lagi kurang bagus sih ini Hujan Lihat ini banyak turis nih Ini Ada toko souvenir pasti kalau di tempat turis Turis gini Wuh ini Vibe vibe nya Ini bagi sih Wah ini ada dessert nih kayaknya Menarik Ini dia vibe nya Apa? Apa? Oh thanks Oh iya Biasanya kita boleh Bisa lah ya Bisa lah ya Ini wah banyak toko-toko souvenir sih teman-teman Lucu-lucu nih kayaknya Tuh Tapi nanti ajalah kita Hari-hari terakhir aja Karena masih lama disininya Masih banyak waktu Weiss Pairsip 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 Peking Lying Disini lebih terasa Pipe Touristy Placenya Dibanding Oslo Kenapa ya? Mungkin apa ini? Karena Apa? Kayak ibu kota Skandi gitu lah Jadi kayak London Iya Banyak yang bilang Eee Stockholm ini kayak Capital of Scandinavian countries gitu loh Jadi kan Scandinavian countries tuh ada Norway Terus Finlandia Denmark Denmark Sama Eee Apa namanya? Sweden ini ya Sweden Terus katanya Kapitalnya sih Stockholm Secara informal Artinya mungkin Lebih banyak Masih lebih diverse lah Mungkin disini Orang-orang dari negara lain Banyak yang Eee Migrasi kesini gitu Emang keliatan dari Dari Apa ya? Beragam Lebih beragam sih orang-orangnya Dari Banyak negara gitu loh disini Tadi kita ngobrol deh Bus Emang sih Stockholm ini metropolitan banget Kotanya gede banget Lebih banyak orang dibandingin Oslo Vibe nya ada beberapa part yang kita Kita rasa mirip London ya sebenernya Iya Ini ada kanal-kanal gini Eh bukan kanal nih ya Sebenernya mungkin laut Tapi yang ngebedain dengan London ini tuh Full ditutupin es Lihat disana tuh ada taman Full ditutupin sama es Itu ada Viking Museum temen-temen Itu kita tapi mau ke Vasa Muset aja yang Review nya katanya paling Must do kalo ke Stockholm Viking itu temen-temen Tau kan yang Viking Persib Porternya Persib namanya kan Viking 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 Itu Kalo orang Viking aslinya tuh ya Asalnya dari Lataran sini temen-temen Skandinavia Dari Sweden Oh ya Ya orang-orang utara itulah Viking Ini dia Museum Vasa Museum temen-temen Jadi Vasa ini tuh Kapal Yang berasal dari Sweden Kalo gak salah dibuatnya tahun 1600an Nah dia nih Kapal satu-satunya yang Berumur segitu Dari tahun 1600an Yang masih preserve dengan sangat baik Sampai sekarang Ini satu-satunya di dunia Wow Ini dia temen-temen Kapalnya Kapal Vasa Asli ini kapalnya Tahun 1600an Kita lagi di auditorium Kayak di bioskopnya gitu Hampir sama kayak Pramusim kemarin Buat ngedengerin Penjelasan Introduction Tentang kapal Vasa ini Se conservaron Se conservaron muchos bloques Silicotas Y una gavia del Vasa Que se han utilizado Tentang kapal Vasa Nonton video perkenalan Tentang kapal Vasa ini Jadi kapal Vasa ini tuh adalah Kapal yang tahun 1620an itu Dibangun dengan mewahnya Dengan patung-patung lengkap gitu lah Buat mengintimidasi musuh katanya Nah kapal ini tuh Karena salah desain Waktu jalan satu kilo Dari Apa? Peluncuran pertamanya Dari harbor-nya itu Dari pelabuhannya Dia langsung Tenggelam gitu Karena ketip angin Angin ringan aja katanya Iya Terus tenggelam Banyak yang meninggal Kru-krunya Nah cuman pada tahun itu kan Susah di Apa ya? Susah lah Gak ada teknologi buat ngangkat Kapal ini gitu loh Jadi Baru diangkat itu Tahun 1950 Jadi 300 tahunan kemudian 333 tahun kemudian Kapalnya baru berhasil Diangkat ke permukaan Habis itu di restorasi lah Kapalnya Dan surprisingly tuh Sangat-sangat preserve Artinya Sangat-sangat Apa ya? Terawetkan gitu loh Si kapalnya Terbenam dalam lumpur Dan dia tuh Kayak Apa ya? Awet gitu loh Semua patung-patungnya Peralatan-peralatan Meriannya Bahkan ada Yang sangat tragis tuh Ada kru-kru kapalnya Yang terjebak di deck bawahnya Kapalnya itu tuh Bagian tubuhnya Kayak tulang belulang gigi Ya itu masih utuh ya Masih utuh ya Sampai rambutnya Dan cincinnya gitu tuh Jadi Jadi ini tuh Kayak harta karun lah Buat para sejarawan Dan arkeologis Pada zaman itu Karena bisa nge-preserve Semua hampir 98% Dan kondisi kapalnya ini Masih utuh Masih sama Seperti Berapa tahun yang lalu nih 300 tahunan lebih Yang lalu lah Eee Dan Apa namanya Temuannya ini Bisa merekonstruksi Kayak pada saat itu tuh Dengan sangat akurat Kayak Apa aja sih yang mereka makan Dietnya mereka Seperti apa pada saat itu Dan pakaiannya Fashionnya Dan lain-lainnya Ayo Ayo Ini dia Suasana malam Di pusat kota Stockholm Temen-temen Tadi kita habis masuk ke dalam mal Ngangetin badan Neduh Dan beli hot chocolate Ini kayaknya Tempat Kayak SCBD nya gitu ya Kayak kantor-kantor Perusahaan-perusahaan besar Jujur ini mirip London sih temen-temen Kayak metropolitannya Kerasa banget Dibandingkan Oslo kemarin Di Norway Aku berapa kali ya Ngomong kayak gitu ya Dibilang-ulang mulu Gak ada topik Udah Jalan dulu lah Wah Ini ada kantor Pusatnya Spotify dunia temen-temen Ini dia Kantor Spotify 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 itu kan kantornya dari Sweden ya Maksudnya ini perusahaan Sweden Dan pusat dari seluruh dunia tuh disini Nah itu kantor Spotify temen-temen Nah itu kantor Spotify temen-temen Hehehe Ada yang mau protes gak Kalau Spotify rap nya Bukan artis Kesukaannya malah Hehehe Nanti kita bantu sampein Hehehe Perusahaan-perusahaan global tuh banyak juga sih yang dari Sweden Salah satu yang terkenal kan tadi Spotify Terus ada apa namanya Ada H&M Habis itu ada Ikea 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 Gak tau lah apa Bacanya bahasa Swedianya Katanya kalo disini ngomongnya Ikea Oh Ikea ya Bener berarti kita Tapi kalo orang-orang Inggris tuh ngomongnya Ikea Iya kalo Kalo orang Native English speaker sih bilangnya Ikea Tapi kalo orang sini katanya ngomongnya Ikea Kayak kita bikin doanya ngomongnya itu Ikea Iya Emang itu yang bener ya Indonesia udah paling bener bahasanya Ini ada Ini ada Ulong Kayaknya teh gitu Toko teh Asia Lagi menjamur sih Toko-toko bubble tea gitu ya Ini kayak Bundaran HI nya Apa namanya Kayak per Bundaran yang sangat besar Di pusat kota Itu ada trem juga Ada trem lewat Tadi kita kan udah naik tuh Trem Kita lagi mau masuk ke ini Toko Asia Buat beli beras Supaya bisa bekal-bekal lagi biar hemat temen-temen Ini lihat nih ada sambal manis nih temen-temen Sambal manis Merk Belanda kayaknya Sambal Brandal Sambal Brandal Kita beli Indomie nih Buat masak-masak di apartemen Terus Nana beli Coba liat temen Ini permen Ini yang bulat-bulat Permen masa kecil Yang kalo diemeh Kayak Asem-asem gimana gitu ya Ya Sudah lama sih gak makan itu jujur Sama beli beras Soda kopiko Sama ada bumbu bambu ini Di tempat kita di Bristol malah gak ada ya Jual bambu gini supermarket Asia Mana abis beli makanan khas Swedia Apa itu Ini dia Rambutan Makanan khas Swedia Akhirnya Nyampe Airbnb juga Udah check-in ke dalam Tadi udah jalan-jalan Di Stockholm City Centernya Walaupun belum semua kejamah sih Jadi nanti kita akan lanjut besok Nah sekarang kita mau Room tour Airbnb kita Ini pintu masuknya Itu Sebelah pintu masuk tuh kayak ada Hanger Begitu sih Kayak kita naruh kot disana Terus Ini ada Ironing board Terus dikasih sapu juga Itu disana Ini belanjaan kita Terus ada kaca juga Jadi bisa ngaca Begitu masuk Airbnb Terus kita taruh sepatu disitu Dan Dari sini Sebelah kirinya itu Ada dapur Ya dapurnya oke lah Ini buat mesin kopitai Ini kopitai Benuk-benuk Buat air Ini sih biasa Ya bawahnya Karena itu Buat sampah Terus kita kasih satu tablet Dishwasher Terus ini buat Ini Gitu ya Kayak salt, pepper, oil Itu tuh dia nggak ngasih Jadi kita harus beli sendiri Nah yang mana Nah yang mana kalau misalnya Buat kita yang short stay Cuman Kita cuman 3 malem ya Iya kita cuman 3 malem kan Disini Jadinya Cukup PR kan Kalau misalnya kita harus beli Quaking oil Atau minyak Satu botol Terus salt, pepper, gula gitu kan Banyaknya itu dijualnya Dalam jumlah yang gede kan Bukan yang kayak kecil-kecil gitu Jadinya kan sayang Nanti harus dibuang Makanya kurang ideal sih sebenernya Dalam hal itunya ya Oke Sekarang lanjut lagi Oke dan sebelah sini ada pintu Ini adalah Kamar mandi Ini kamar mandinya gede ya Gede banget Disini begitu masuk langsung ada Ini tuh washer sama dryer deh Kalau nggak salah Nggak apa-apa Gak apa-apa Nah lanjut ini ada Dining table Dining area nya cuman buat 2 kursi Buat 2 orang Terus ini dikasih sofa mini Ya tau lah Kayak ada lukisan-lukisannya lumayan lah Ini kebetulan area boboknya kasurnya gede ya Ini kita emang pesannya yang double bed sih Jadi gede Tuh liat Ih gak boleh belum mandi Gak boleh ke atas kasur Gitu Terus ini Ada TV nya Untungnya Ini lemari Oh ternyata ini dia setrikanya Ada disini Ya ini lemari Dikasih banyak gantungan juga Jadi ya oke lah Terus ini Keluar Itu Langsung ke jalanan Ini jalan utama yang tadi Itu loh Kita kayak ada di corner gitu Makanya gede nih studio Ternyata kita ada di corner gitu roomnya Terus ini Ini bagus lagi Aduh ini gimana ya Ini bukanya Nah Gak ada akunya tapi Gak kelihatan ya Semua kelihatan Kayak di hook gitu loh Ya betul Kayak di hook Oke jadi segitu aja Oke jadi segitu aja room tournya Besok kita mau jalan-jalan lagi Di sekitar city center Dan mungkin ketemu temen juga Jadi liat besok Kondisi besok kayak gimana Sampai ketemu Besok Bye 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 Sub indo by broth3rmax